Saudara sebuah terowongan unik di Brebes, Jawa Tengah viral di media sosial. Terowongan yang sangat pendek tersebut membuat pengendara motor harus membungkuk. Bahkan ada yang kayang saat melintasi terowongan. Para pengendara sepeda motor ini harus membungkuk saat melintasi terowongan di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Warga sekitar menyebut terowongan ini dengan nama Kedong Cimat berada di desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Terowongan ini dibuat saat pembangunan jalur kereta api sejak masa penjajahan Belanda. Terowongan atau biasa disebut underpass ini berada di bawah rel kereta api dengan panjang 5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi kurang lebih 120 cm. Meski pendek dan sempit, warga setiap hari menggunakan terowongan ini sebagai jalur alternatif menuju kawasan kota dan pasar. Intensitas warga yang melewati terowongan pun semakin banyak, karena jalan terutama penghubung desa di wilayah selatan Ketanggungan ke kawasan kota Kecamatan ditutup karena sedang diperbaliki. Ini kenapa lewat sini Pak? Soalnya jauh kalau muter sana tuh. Jauh berapa kilo Pak muternya Pak? Kurang paham ya, tapi jauh aja gitu. Ini sebenarnya akses utama atau bukan Pak? Bukan sih, harusnya kan gitu, keborel, tapi kan lagi diperbaiki. Ini jadikan alternatif gitu ya? Iya, alternatif. Namun karena viral di media sosial, maka saat ini banyak warga yang mencoba untuk melintasi terowongan pendek ini. Polsek Ketanggungan mengimbau agar warga berhati-hati juga melewati terowongan pendek. Namun sebaiknya pengguna jalan tidak melewati terowongan gedong jimat karena membahayakan. Yulia Dianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.